Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to kelas Mr. Iman Jumpa lagi, kembali lagi di jalan kelas Mr. Iman Apa kabar teman-teman semuanya, semoga sehat selalu ya Hari ini kita lanjut lagi pembahasan tentang matematika ekonomi Kali ini kita akan bahas tentang deret hitung atau matematika Matematika kemarin kita bahas sedikit tentang yang pertama yaitu seri himpunan Dimana seri himpunan itu kita kemarin itu misalnya kayak kemarin ya Mencari gabungan, kemudian irisan, lain-lain sebagainya Irisan, gabungan sudah kita bahas ya kemarin ya Nah hari ini kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, part 2-nya Kelas Matematika Ekonomi dan Bisnis Part 2-nya itu tentang deret hitung atau aritematika Nah teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang deret aritematikanya Atau dari hitungnya, teman-teman sudah tahu belum ya sebelumnya gambaran mengenai ini Yang pastinya ya teman-teman semuanya Bahwa dari aritematika ini Ya mungkin sudah pernah juga ada yang pernah dibahas atau didapat dari SMA Memang sedikit berbeda ya Tapi ini diaplikasikan untuk di ekonominya Seperti itu Nah ya dari aritematika ini Kalau teman-teman boleh pahami Merupakan ya bilangan berurutan teman-teman ya Nah yang biasanya ya selisihnya itu Sama ya untuk setiap langkah berurutannya Sehingga membentuk suatu barisan bilangan Nanti kita lihat contohnya ya Nah misalnya ini ya Barisan itu juga disebut sebagai sequence ya Susunan bilangan yang menurut Untuk menurut suatu tentu-tentu Misalnya seperti ini 1, 3, 5, 7, 9, 11, 9 Berarti ini selisihnya 2, 2, 2, 2, 2 Kemudian ini 2, 5, 8, 11 Berarti selisihnya 3, 3, 3, 3, 3, dan seterusnya 7, 12 Berarti selisihnya berapa ya teman-teman 5 ya Tambah 5, 17 Tambah 5, 22 Tambah 5, 27 Tambah 5, 22 Dan seterusnya Nah kalau ini bisa juga nih teman-teman 100 jadi 90 87 berarti kurang nih 100, 90, 90, 80 Nah bilangan-bilangan atau angka-angka yang tersusun tersebut Dinambangkan dengan suku ya Suku, suku ya Suku itu bukan suku yang Suku berdalaman bukan ya Maksudnya disini Bilangan-bilangannya SN berarti suku ke N Suku ke berapa Misalnya S20 Suku ke 20 ya Wah kalau S20 udah tinggi banget ilmunya ya Oke lanjut teman-teman Nah gini ya Barisan aritmetika nih Ini biasanya juga teman-teman Tidak hanya di mahasiswa ekonomi Tapi juga teman-teman mungkin bisa didapat Ketika teman-teman ada tes namanya Psikotest ya Psikotest tuh biasanya banyak Selalu teman-teman yang coba ikut tes PNS ya Biasanya ada keluar itu ya Apa namanya Aritmetika ini Biasanya ada Ada keluar di soal-soalnya Ini misalnya ya 25 berarti tambah 3 resuku Di depannya Ini tambah 5 7-12 Berarti kurang 10 resuku berupanya Nah itu gambaran mudahnya teman-teman Ah pak contohnya mudah pak Gimana nanti pembahasan Atau soal di ujian ya pak Pelan-pelan Santai ya teman-teman Jangan terobrol-obrol ya Oke bagi teman-teman yang pengen punya Slide PowerPointnya Tinggal komen aja di kolom komentar Jangan lupa subscribe-nya dulu Dan like-nya Kalau bisa di share ke teman-teman yang lain Yang sama-sama memiliki Apa namanya Ini belajar bersama Nanti kalau teman-teman pengen Slide PowerPointnya Tinggal kontak aja Atau di subscribe Atau di komen di bagian komentar Nah kita masuk ke materinya teman-teman ya Oke kita masuk materinya teman-teman Ada namanya Deret hitung dan deret ukur Apa sih perbedaan pak Antara deret hitung dan deret ukur Oke ya Perbedaan antara deret ukur dan deret di hitung Baik Oke Nah pengen deret dulu ya Kita belajar tentang deret dulu Jadi teman-teman biar tahu dulu deret itu apa Nah Kita Tadi yang menentang deret sudah ya Ini penerapan dalam ekonominya Nah Deret ini ya Kalau di dalam kita belajar ilmu ekonomi Atau kita belajar matematika ekonomi Tidak hanya hitung-hitungan belaka aja Tidak hanya cuma hitung-hitungan semata aja Tapi juga Deret ini Ada penerapannya di dalam Ilmu ekonomi Itu dalam ekonomi Yang pertama kita bisa mengukur model perkembangan usaha Yang model-model bunga menjemuk dan model perkembangan ekonomi Ada tiga model ya Jadi deret ini bisa digunakan Penerapan ya Dalam ekonomi itu ada tiga Yaitu model perkembangan usaha Model bunga menjemuk dan model perkembangan penduduk Apa aja itu pak Santai ya Nah kita dari hitung dulu Jadi ada dari hitung sama dari ukur Kita dari hitung dulu Nah dari hitung ini Teman-teman semuanya Ya Teman-teman dari hitung ya Deret yang Iya Perubahan sukunya Ya berasal jumlahan Antara sebuah bilangan tertentu Ini gampang Ini Yang gak penting-penting amat sih Cuma pengertian Tapi ya Minimal teman-teman paham aja Tidak keluar di ujian Kalau misalnya teman-teman Ujian matematika ekonomi Tidak pernah atau jarang sekali muncul Apa itu deret Enggak Itu kalau pelajaran Pancasila Atau apa nih Keluarga negara mungkin ya Undang-undang dasar Apa punya undang-undang Tapi kalau di matematika Tapi Itu di matematika Jarang sekali teman-teman Hadapi Atau ketemu Contoh soal Atau soal yang diberikan oleh dosen Itu Yang berupa mengertian Kalau di matematika ya Nah Bilangan-bilangan Atau bilangan Yang bedakan suku-suku dari hitung ini Dilampakan pembeda Yaitu selisih antara nilai-nilai suku Dua suku yang berurutan Nih Misalnya ini tadi nih Pembedanya apa 5 Berarti ini apa 9383 Berarti minus 10 3, 5, 7, 9, 11 Berarti Pembedanya adalah 2 Baik Lanjut teman-teman Nah Kita lebih enak Langsung ke contoh soal ya Teman-teman Nah Langsung aja masuk Pak Cepet banget pak Kita gak perlu lama-lama Teman-teman Kalau ada jalan tol Ngapain jalan muter-muter Tengah Tengah Tengah